Pada video ini, kami akan memberikan tutorial mengkoneksikan amplifier Denon AVRX250BT dengan speaker surround dari POC Audio TL1600. Apabila kalian belum menonton video review dari amplifier affordable ini, videonya ada di atas ya. Yang pertama, kalian perlu menyambungkan semua speaker POC Audio TL1600 ke amplifier Denon AVRX250BT. Sebelum menyambungkannya, kalian perlu memasang dan meletakkan speaker-nya di posisi seperti ini. Pada POC Audio TL1600, terdapat 5 speaker dan 1 subwoofer yang terdiri dari 4 speaker identik seperti ini, dan 1 speaker ini, serta 1 subwoofer-nya. Tempatkan speaker ini pada bagian depan tengah sebagai speaker centernya. Lalu, posisikan 4 speaker yang lainnya pada bagian depan kiri, depan kanan, surround kiri, dan surround kanan seperti ini. Apabila sudah, saatnya untuk menyambungkan POC Audio TL1600 ke Denon AVRX250BT. Caranya, sambungkan speaker bagian depan kanan ke soket pada amplifier yang bertuliskan front R. Jika sudah, sambungkan speaker bagian depan kiri ke soket pada amplifier yang bertuliskan front L. Setelah itu, sambungkan speaker centernya ke soket amplifier yang bertuliskan center. Jika sudah, sambungkan speaker surround bagian kanan ke soket pada amplifier yang bertuliskan surround R. Yang terakhir, sambungkan speaker surround bagian kiri ke soket pada amplifier yang bertuliskan surround L. Jika sudah, kalian masih harus menyambungkan subwoofernya ke Denon AVRX250BT. Caranya, sangat mudah. Kalian hanya perlu mencari soket subwoofer pre-out pada Denon AVRX250BT, lalu sambungkan ke subwoofer pada bagian line input menggunakan kabel RCA. Jika sudah sampai ke tahap ini, surround speaker kalian sudah tersambung dengan Denon AVRX250BT. Apabila kalian memiliki TV yang sudah mendukung HDMI ARC, kalian dapat mentransfer suara TV kalian ke amplifier ini hanya dengan satu kabel HDMI. Caranya, sambungkan HDMI ARC pada TV kalian ke monitor pada Denon AVRX250BT yang bertuliskan ARC. lalu, lalu, ubah input pada amplifiernya ke TV audio melalui remote-nya. Jika sudah, kalian sudah berhasil menyambungkan amplifier Denon AVRX250BT dengan surround speaker POC Audio TL1600. Apabila suara yang dihasilkan terlalu kecil atau besar, kalian dapat mengaturnya melalui knob pada amplifier ini atau melalui remote-nya seperti ini. Mudah kan caranya? Itu saja sedikit tutorial mengenai cara mengkoneksikan amplifier Denon AVRX250BT ke speaker surround POC Audio TL1600. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen pada channel kami serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video lainnya. Jangan lupa main-main ke sosial media kami, follow Instagram dan Facebook kami agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai video selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya hanya di Cek Produk ID Terima kasih telah menonton!